Untuk mempersiapkan pelaksanaan PORPROF Oktober tahun lalu, semua fasilitas olahraga di Tabalong dibenahi. Pembenahan ini membuat fasilitas olahraga menjadi layak dan nyaman digunakan. Usai pelaksanaan PORPROF tahun lalu, pemerintah Kabupaten Tabalong menggratiskan penggunaan fasilitas olahraga bagi seluruh masyarakat. Hingga saat ini, kebijakan penggratisan fasilitas olahraga milik pemerintah daerah tetap diberlakukan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Zain Ramali menjelaskan, kebijakan penggratisan ini untuk menumbuhkan budaya berolahraga di kalangan masyarakat. Selain itu untuk memudahkan para atlet berlatih, sekaligus sebagai tempat untuk pengembangan bakat dan minat anak-anak muda di Tabalong. Untuk fasilitas yang berbayar, Pak? Oh tidak ada lagi. Jadi semua sarana olahraga milik Pemda itu sejak tahun 2018 ini sudah digratiskan. Dan ini kalau tidak salah berlakunya sejak bulan Maret. Sejak bulan Maret, kalau tidak salah begitu. Zain menghimbau para atlet yang ingin menggunakan fasilitas olahraga secara teratur, bisa berkoordinasi dengan cabang olahraga agar tidak terjadi benturan jadwal. Norman Syah, TV Tabalong, melaporkan.